Intro Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini Sintai Yong temukan talenta yang akan belah tim besar Eropa keturunan Indonesia Tijani Regenders menjadi salah satu opsi bagi AC Milan untuk menggantikan peran Sandro Tonali Jika transfer Regenders terrealisasi maka akan ada pemain dengan arah Maluku yang bermain di AC Milan musim depan AC Milan telah mencapai kata sepakat dengan Newcastle untuk transfer Tonali Kedua tim telah bernegosiasi dan sepakat pada paket harga 80 juta euro untuk transfer gelandang berusia 23 tahun Regenders melejit bersama AZ dalam 3 musim terakhir Dia menjadi pemain penting di lini tengah Regenders Pada musim lalu Regenders menjadi pemain yang selalu bermain di RAD VCA Regenders memainkan 34 laga bersama AZ semuanya sebagai pemain inti dan hanya 2 kali diganti Regenders mampu bikin 4 gol dan 3 asist AZ finish di posisi keempat kelas men akhir RAD VCA Pada awal 2022 lalu Regenders sempat masuk dalam daftar pemain yang diinginkan Sintai Yong Untuk masuk program naturalisasi dan membela timnas Indonesia Regenders disebut-sebut punya arah Indonesia dari garis keturunan ibu Sintai Yong meminta satu pemain keturunan untuk dinaturalisasi posisinya gelandang serang Namanya terbilang baru bukan yang selama ini beredar Dia keturunan Maluku pemain dari AZ Alkma'ar kata Hasani Belum tahu nasibnya Bima Sakti tunggu arahan PSSI terkait pelatih di Piala Dunia U17 2023 Meski ia ikut dalam coaching klinik dan mendapat kepercayaan memilih pemain muda Akan tetapi Bima Sakti mengaku belum mengetahui nasibnya setelah Piala Dunia U17 2023 Dipastikan bergulir di Indonesia Izin belum tahu saya apakah tetap menjadi pelatih timnas U17 Indonesia Ujar Bima Sakti Meski belum tahu pasti Bima mengaku akan tetap menunggu arahan dari PSSI Ia memastikan sampai saat ini memang belum ada arahan dari ketua umum PSSI Eric Thohir Namun terkait serba-serbi persiapan hingga penunjukan pelatih dipercaya bakal diumumkan hari ini Sabtu dalam kurung 24 Juni 2023 sore waktu Indonesia Barat Hal ini karena PSSI akan menggelak konferensi pers terkait Piala Dunia U17 2023 Indonesia masih tunggu FIFA Piala Dunia 17 2023 tak akan bentrok dengan konser Coldplay Banyak pihak khawatir bila Piala Dunia U17 2023 bakal bentrok dengan konser Coldplay karena menggunakan venue sama yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Termasuk SUGBK ada 6 venue yang sebelumnya disiapkan PSSI untuk Piala Dunia U20 yang kemungkinan digunakan untuk Piala Dunia U17 2023 Piala Dunia U17 2023 awalnya dijadwalkan digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023 Namun untuk Piala Dunia U17 2023 di Indonesia belum ditentukan tanggalnya oleh FIFA Sementara konser Coldplay dengan venue SUGBK diselenggarakan pada 15 November 2023 Bolasport.com memahami bila dalam rilis resminya FIFA belum mengumumkan secara pasti tanggal Piala Dunia U17 2023 bakal digelar Hal ini juga berlaku pada Piala Dunia U17 wanita 2024 Piala Dunia U20 2024 dan Piala Dunia Futsal 2024 Waktu dalam kurung tanggal penyelenggaraan masing-masing event akan ditentukan kemudian hari tulis FIFA Gak main-main Demi Piala Dunia U17 timnas Indonesia datangkan striker keturunan Brazil atau tidak Untuk bertanding di Piala Dunia U17 timnas Indonesia tentu saja membutuhkan pemain yang berkualitas sebab akan melawan TM tim kuat dunia Salah satu langkah yang bisa diambil untuk menambah kekuatan tim nasional yakni memanggil pemain luar negeri yang memiliki paspor Indonesia Saat ini terdapat seorang pemain keturunan Indonesia berpaspor ganda yang berkarir di Brazil yakni Welber Jardim Welber Lieskot de Halim Jardim atau Welber Jardim merupakan pemain keturunan Indonesia Brazil yang saat ini berusia 16 tahun Darah Indonesia ia peroleh dari ibunya yang bernama Liliana Halim dan garis keturunan Brazil berasal dari sang ayah Eli Sanglo de Jesus Jardim Saat ini pemain kelahiran 2007 tersebut bergabung bersama Akademi Sao Paulo Brazil dan dikontrak 5 tahun sejak 2021 Dengan usia yang masih 16 tahun dan memiliki paspor Indonesia Tentu saja Welber Jardim berpeluang untuk memperkuat Garuda Muda pada ajang Piala Dunia U17 2023 tersebut Terima kasih telah menonton!